Intro Assalamualaikum Hai jumpa lagi dengan saya Yanti Ahmad Hari ini saya mau membuat sayur lodeh Bahan-bahan yang sudah saya siapkan adalah Untuk bumbu lodehnya saya sudah siapkan Bawang merah, bawang putih, daun salam, lengkuas yang sudah saya geprek Gula pasir, garam dan ini terasi ya Dan untuk sayurannya sudah saya siapkan ini satu bonggol jagung yang sudah saya pipil Ini ada labu siang satu buah Kacang panjang Terong ungu Wartel Cabai hijau dan cabai merah ya Juga ini santannya ya Sekarang saya mau memulai membuat bumbu lodehnya ya Bawang merah bawang putihnya akan saya iris Bisa juga bawang merah bawang putihnya diulek ya Tergantung selera masing-masing Untuk cabai merah dan cabai hijaunya saya akan potong serong ya Untuk kacang panjangnya saya akan potong-potong sedang Untuk portalnya saya akan potong-potong dadu ya Untuk terong ungunya saya akan kupas dulu kulitnya Lalu saya akan potong-potong dadu setelah dipotong saya akan masukkan ke dalam air Air garam ya biar terongnya tidak hitam Sekarang untuk labu siamnya saya juga akan potong-potong dadu ya Sampai jumpa sekarang saya mulai menumis bumbunya ya siapkan minyak panas lalu tumis bawang merah bawang putih biarkan sampai aromanya harum lalu masukkan terasnya yang kita tumis juga ya terasnya masukkan juga salam dan luasnya aduk sampai bumi semua tercampur merah setelah semuanya tercium harum ya kita berikan air kita-kita satu liter biarkan sampai mendidih airnya ya jangan lupa masukkan garam dan gula pasirnya ya setelah airnya mendidih masukkan jagungnya ya biarkan sampai jagungnya setelah itu masukkan semua sayurannya dan nanti akan kita berikan setelah agak empuk ya kita masukkan air santannya setelah sayurannya setengah empuk ya lalu kita masukkan terong ungunya dan cabai merah cabai hijaunya terakhir kita masukkan santannya ya dan aduk sampai tercampur merata biarkan sampai sayurannya matang semua ya sekarang saya mau tes rasa dulu ya untuk rasa asin dan manisnya tergantung selera masing-masing sayur lodengnya sudah jadi sayur lodengnya sudah jadi siap kita sajikan inilah sayur lodengnya sudah jadi rasanya enak dan mantap selamat mencoba ya teman-teman semua di rumah assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati